Minggu pagi 1 syawal 1438 hijriah, ribuan arah pidana di lapas kelas 2A Jambi berkesanakan ibadah sholat idul fitri di lapangan lapas. Ibadah idul fitri terasa khusus di tengah suasana lapas yang akhir-akhir ini sempat memanas. Bukarnain Alfan menjadi imam sholat dan Rosidi Suhaimi menjadi Bilal. Takbir yang berkumandang menggetarkan jiwa seorang manusia yang hidup di lapas ini. Tidak sedikit narapidana yang tersentuh hatinya hingga meneteskan air mata, tadkala tabir, tahmid, dan tahlil dikumandangkan. Rosidi Suhaimi yang menyampaikan khutbah singkatnya mengajak para napi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kepala Lapas kelas 2A Jambi Jarod Sugiyarto berharap hari kemenangan setelah satu bulan beribadah puasa semoga menjadikan para narapidana pribadi yang lebih baik lagi. terutama menjadi warga binaan yang tahan aturan dan tunduk pada hukum yang berlaku. Tentunya dalam serangkaian dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang memang tujuan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwa mereka. Tentunya kita harapkan bahwa mereka ketaatan apa yang dilakukan selama Ramadan dan sholat ini lebih meningkatkan ketaatan mereka ya, kemudian merubah dalam pola sikap, pola perilaku mereka, lebih taat pada peraturan, lebih menciptakan suasana yang damai di lapas ini. Dengan ikhlas menjalankan hukumannya. Muhammad Abriza, Jambi Titi